Hai masa gue nengis-nengis Pak Aji dikasih oleh atau bisa Anu yang sampai lebih nggak rame disini hanya doa Rame no kumpulan sana pendek kan di rumah mas kumpulnya sama cowok-cowok hati-hat他ngilang hahaha hahaha-hah Hai 65-25 makhluk love cowok-cowok di rumah Russai Hai cel zar agak ngerti ini ke tohan hati력i Hai mata masih peng близ Hai Metzel yang mangkai dahlu guru tegarasi betul diplomat Oh siapa siap 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 Dih Yep Yogyat apo hahaha 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 salam selalu kaget Mas Rian dan seluruh asyap masyarakat jarang kelihatan iya Mas lagi banyak proyek-proyek yang nggak bisa gua publis karena hubungannya sama jadi jadi jarang nge-vlog jarang live jadi kalau ada waktu istirahat itu pakai istirahat eh waktu ngelanggur itu cuma istirahat gara-gara kelamaan kagak begitu akhirnya jadi terbiasa enggak ini Mas terbiasa enggak ngelain ini malah apa namanya sekalian nongol ada ini masih ada yang tinggi berpati-penggap Kenapa Mas tidur aja baru jam setengah tujuh kelihatan di Mas semalam ngelain sama kalian sampai lama disini sama ada rekan dari kantor lawyer ngasih-ngasih berkas-berkas buat laporan mbak Hai ini duit polisi Mas Rokok aman masih gaman Mas Aris gaman 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 mas mas dan mas bagus suruh bawa R5-8 berapa pendapatan ya Allah mas mas masuknya enggak kenal gua aja sih Mas saya hal kayak gitu enggak gua lakuin udah gua lakuin dari kapan tahu bagusnya kagak mau iyalah ngomong sejak iya Mas gas mas pokoknya tandangi iyalah gila kali asal jeplak aja ngomong 2,2 m dari mana nih waduh murni kita makanya enak banget ini buat gua enak laporan baliknya enak gitu loh karena dari awal pernyataan mereka bunder semua gitu bisa di counter semua buktinya juga ada semuanya emang lagi pengen nyari perhatian publik aja tapi kan salahnya dipikir gua selama ini diem deh zaman dulu gua sama kaji gua diem lah kan orang tua Bapak marah anak diem lah kan entah bener atau salah dimana-mana anak yang salah tutup ini kan dia orang lain Mas gua ajar balik pokoknya latin aja gua biarin dulu diselesai ngomong semua deh begitu udah gua sikit-bukti kontrak isi-isi chatnya segala macem dan semua hal-hal yang dia omongin itu enggak bener makan ini tapi gue biarin dulu aja gue masih ngumpul-ngumpulin lagi kali ada belunderan pengomongan yang lain jadi laporan baliknya enak karena bisa hahaha ya gua sebelah nyanyir bayang ya biarin aja makannya tadi biarin mas emang lu pikir orang-orang di atas tono bakal diem aja masuk kalau tahu bodi fitnah sampai kayak gitu gua biarin gua kasih panggung dulu dia kan lagi butuh panggung nih buat buat peresmian buka jalur-jalur Morogiri gue biarin gua kasih panggung dulu bentar abis itu sikat baru maaf mas kok enggak live di HP Mas dan kenapa Mas gua lo Mas baru bangun tidur Andi lagi ngelai gua ini kalau utang banyak Oke lah masih masuk akal tapi kalau nyolong nilep gelapin belum ada sejaranya kecuali komisi perusahaan bokap gue nah itu tuh mungkin gua ngambil komisi bukan uang perusahaan kalau tangguh banyak Oke lah tapi kalau nyolong gelapin nah itu belum ada sejarahnya dari awal dari mas dari dia bilang apa namanya gua ngilang itu udah nggak masuk akal orang gua habis keluar dari bekasnya habis keluar dari Cawang aja gua ngelai mulu gua pindahan kesini juga gua pindahan kesini juga kalian tahu ya kan gua gua streaming gua apa-apa satu lagi sih komodom habis dia rekening gua udah gua peringin semua kekening gua kening Risa kening MTI kagak ada aliran dana makanya itu seorang lebih-lebih lagi apalagi tuh 100 unit lah haruslah 100 unit 200 di yang bagian beliin bukan bagian jalan ini tinggal dia mampu apa enggak kalau gua bisa beli sendiri 100 unit udah ngapain tepatnya pada gua bisa yukur lewis ditarik satu di setelur lebih stress ya makanya mereka itu lagi blunder mas bingung lagi mau ngapain aja nih ngomongnya makanya sel jeplak-jeplak dipikir gua nggak nggak enggak enggak punya enggak punya apa namanya nah di bagian bisa dikembalikan yang berikatnya belum kembalikan lah orang udah ditarik di nah itu kan jejak digital juga ada ya waktu lagi ngetem di Cipulir tiba-tiba ditarik di poris ditarik di grup FB udah rame masih banyak bujirmu eh biarin aja mas musuh-musuh gua banyak eh ternyata gua yang dari dulu selama setahun ini nggak dapet bahan pusing mas jari-jari mereka pesta semangat gua bilang ini gua masih nungguin dia ngeceh apalagi ini jari-jari Hai terbiar sekalian laporan baliknya enak mas laporan balik satu bikin laporan palsu ya dan dia kedua pencemaran nama baik jika wite masuk semua sama ntar perdatanya gua gitu karena yang paling dirugikan tuh harusnya gua karena yang mempresentasikan mereka entar bukti-bukti kontraknya ada bukti kontrak ada alasan penarikan juga ada terus-terusan itu tinggal itu hai 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 gini kan malah malah kelihatan iya mas itu cuma salah satu aja banyak nanti timnya dari hari satu juga nyirim timnya yang penting mereka bilangkan semalam banyak telepon Mas Alep Mas dan bener kayak gini tenang aja Mas kita tim pengacara gitu kalau masalah bener-bener ngomong biar kita cari celah Mas nggak usah dicari celah gue bener-bener ini nggak pernah ada sejarah gitu Mas Mas anak-anaknya ada Pagi Arianto kagak ada yang punya sejarah ngelapin duit apa ngilangin apa nyolong apa segala makanya gue bilang kalau sampai nemuin bukti yang menunjukkan kalau mereka bener ibaratnya omongannya nggak usah ini Mas nggak usah dibelaskan saya nyerahin diri biar diesel 4 kali lipat 40 tahun 20 tahun apa dokumati yang laporan GPSnya dicopot itu berarti gimana Mas sejak kapan kumursi GPS Mas gua tanya GPSnya hilang mati atau gimana kalau hilang Oke lah kita biar ditanyakan anak-anak lu ada nyolong GPS apa enggak kalau GPS cuman mati lah gimana gue tahu mas pocernya habis listriknya habis apa gimana nih emang gua ngurusin GPS gua punya aplikasinya juga enggak dan itu bisa dipakai buat operasional MTI Jakarta Pekalongan kalau GPS tadinya dipakai buat padangan bisa dia jalan-jalan padang lah apa urusannya sama gua mas gua punya aplikasinya juga enggak aneh kecuali kalau GPSnya hilang nah itu baru tanyain penggelapan GPS pencolongan GPS pencurian GPS nah itu mungkin bisa lah kalau mati doang lah apa kalau urusannya sama gua